Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh melakukan aksi demo di kawasan Patung Kudamonas pada Rabu 12 Oktober. Dalam aksi kali ini pihaknya mengusung enam tuntutan, satu diantaranya yaitu menolak kenaikan BBM. Terkait kenaikan harga BBM, Presiden Partai Buruh Syed Iqbal mengatakan dampaknya telah terasa, terbukti dengan menurunnya daya beli masyarakat. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribunews, Mario Sumampo, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Mario. Terima kasih, rekan May. Pada hari ini, hari Rabu tanggal 12, Partai Buruh dan Organisasi Serikat Buruh melakukan demo di kawasan Patung Kudamonas pada Rabu 12 Oktober. Dalam aksi kali ini pihaknya mengusung enam tuntutan yang diantaranya adalah kenaikan BBM. Nah, untuk diketahui keseluruhan tuntutan yang juga dibawa oleh Partai Buruh ini adalah yang pertama menolak omnibus law Undang-Undang Tidak Kerja, kemudian menaikan UMKM atau UMSK tahun 2023 sebesar 23 persen, menolak PHK di tengah ancaman resesi global, mewujudkan reforma agaria, dan juga mensahkan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Terkait kenaikan harga BBM, Presiden Partai Buruh Syed Iqbal mengatakan dampaknya telah terasa, terbukti dengan menurunnya daya beli masyarakat. Ironisnya di tengah harga-harga yang melambung tinggi, pepah buruh terancang tidak mengalami kenaikan. Hal ini menggunakan aturan turunan Undang-Undang Cipta Kerja yakni PP No. 36 tahun 2021. Inflasi juga terasa bagi kaum buruh. Ada tiga hal penting yang dijelaskan oleh Syed Iqbal. Yang pertama terkait kelompok makanan yang inflasinya terus menaik hingga 5 persen, kemudian transportasi yang naik hingga 20-25 persen, dan juga yang ketiga adalah kelompok rumah di mana sewa rumah naik 10 hingga 12,5 persen. Hal inilah yang disebut Syed Iqbal merupakan latar belakang dari tertutupan buruh ihwal kenaikan harga BBM, di mana secara bersamaan juga mereka mendesak supaya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja dicabut, dan upah buruh dinaikkan 13 persen. Partai Buruh tiba di kawasan Patung Kuda tadi sekirap pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Tampak ratusan masa hadir dengan Atribut Demo dan Partai Buruh. Ia juga menambahkan aksi kali ini tidak ada agenda untuk menemui pihak istana tapi sebatas aksi aspirasi. Padahal aksi ini bukan yang terakhir, jelas Syed. Pihaknya bakal terus menyuarakan aspirasinya hingga Desember 2022 mendatang. Apabila tidak digubris oleh pemerintah, mereka mengancam bakal melakukan aksi mogok dalam skala nasional. Demikian, kembali ke studio. Terima kasih Rekan Mario atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!